Elang terbang di dataran luas jelit 44. Bapak 44. Melihat orang mati apa yang menyebabkan kematian mereka? Siapa yang telah membunuh mereka? Mana pembunuhnya? Lusem berdiri di sisi ketiga buah peti mati itu, memusatkan seluruh pikiran dan perhatiannya mengawasi ketiga sosok mayat yang membujur kaku dalam peti mati itu. Jarang sekali parasnya memperlihatkan perubahan perasaan. Bagi seorang tokoh yang pandai mengendalikan diri, perubahan perasaan memang tidak sepantasnya ditampilkan di wajah. Tapi sekarang di wajahnya justru terlihat perubahan, perubahan emosi yang dapat dilihat setiap orang. Anehnya, perubahan yang tampil di wajahnya bukan kesedihan, bukan kepedihan hati. Juga bukan kaget, tercengang atau gusar. Sebaliknya dia justru tampak sangat gembira. Lewat lama kemudian baru menghela nafas panjang. Gumamnya, kalian semua adalah orang-orang yang belajar pedang. Bisa mati di ujung pedang manusia semacam ini. Seharusnya bisa mati tanpa menyesal. Mungkin dia sendiri pun tahu mimik wajahnya tidak serasi dengan nada ucapannya. Oleh sebab itu dia pun mengalihkan kembali pokok pembicaraan ke soal lain. Ujarnya tiba-tiba kepada Xiaoyan, dapatkah kau temukan di mana mulut luka mereka yang mematikan? Tentu saja C. Xiaoyan dapat melihatnya. Mulut luka ketiga orang itu pasti terletak di bagian tubuhnya yang mematikan mati karena luka pedang. Setelah melancarkan tusukan yang mematikan, Seng pembunuh sama sekali tidak menambahi tenaganya barang sekecil apapun. Itulah sebabnya mulut luka mereka tidak terlalu lebar, darah yang mengalir keluar pun tidak terlalu banyak. Tak bisa diragukan lagi, ilmu pedang yang dimiliki Seng pembunuh betul-betul hebat. Tusukan pedangnya bukan saja sangat mematikan, penggunaan tenaganya pun sangat tepat, sama sekali tiada sedikitpun tenaga yang diboroskan. Tak diragukan C. Xiaoyan pun sudah tahu siapakah orang itu. Tapi sebelum Lusem mengatakan, dia pun tidak mengatakannya keluar. Tiba-tiba Lusem mengajaknya menuju ketiga buah peti mati pada deretan belakang. Dalam peti mati itu pun berbaring tiga sosok mayat. Seorang pemuda, seorang dewasa, dan seorang yang berusia pertengahan. Bukan saja dendanan mereka hampir sama dengan ketiga orang itu, bahkan di tubuh mereka pun tak terlihat mulut luka dengan darah yang berlepotan. Orang-orang itu mati tanpa menderita, tiada rasa sakit yang ditampilkan pada wajah ketiga mayat itu. Jelas sebuah tusukan pedang segera mengakhiri hidup mereka. Satu-satunya perbedaan adalah ketiga orang itu sudah mati cukup lama, paling tidak sudah dua hari lamanya C. Xiaoyan belum pernah bertemu dengan ketiga orang itu, dia pun tak ingin bertanya siapakah mereka. Tapi Lu Sam segera memberitahukan kepadanya, mereka pun anak buahku, semasa masih hidup mereka menggunakan nomor sebagai pengganti nama, nomor tiga, tiga belas, dan dua puluh tiga. Sesungguhnya mereka pun terhitung jago pedang kelas satu. Itulah sebabnya ku kirim mereka bertiga untuk membunuh Xiaohang, jadi mereka lewas di ujung pedang Xiaohang benar. Ketika ku kirim mereka untuk membunuh Xiaohang, keadaannya seperti ketika ku utus ketiga orang itu datang kemari, sudah tahu kalau mereka pasti akan mati. Perkataan itu diucapkan amat santai, sama sekali tiada perasaan menyesal barang sedikit pun. Tak tahan C. Xiaoyan bertanya, bukankah mereka adalah anak buahmu yang sangat setia, kalau sudah tahu mereka bakal mati, mengapa masih tetap meminta mereka mengantar kematiannya kembali Lu Sam tertawa hambar. Bagaimanapun juga, cepat atau lambat mereka toh bakal mati demi aku, kenapa pula aku harus bersedih untuk kematian mereka tapi tidak seharusnya tanpa sebabmu sabab yang jelas kau biarkan ke enam orang anak buah handalanmu mengantar kematiannya, kedua orang itu saling bertatap mati untuk beberapa saat. Sorot mati mereka sama-sama memancarkan saling pengertian yang mendalam kembali Lu Sam berganti topik pembicaraan, katanya, Dapatkah kau temukan di mana letak mulut luka mereka bertiga yang mematikan mulut luka ketiga orang itu pasti berada di bagian tubuhnya yang mematikan dengan mulut luka sangat kecil, tidak banyak darah yang mengalir. Aku tahu, kau pasti dapat menemukannya, tapi aku tetap berharap kau bersedia melihatnya beberapa kejap. Coba pandang lebih teliti, kemudian tambahnya lagi, lebih baik kau perhatikan mulut luka yang mematikan di tubuh ketiga orang ini, lalu perhatikan lagi mulut luka di tubuh ketiga mayat yang di sana, coba perhatikan dengan lebih seksama, Bagaimanapun juga C. Syaoyan adalah seorang gadis, sedikit banyak ia merasa muak bercampur ngeri untuk memperhatikan orang mati. Kendati dalam hati kecilnya dia tahu, ucapan Lu Sam itu pasti mengandung maksud yang dalam. Sambil menggeleng katanya, aku tak mau melihat, toh mereka sudah mati, apa bagusnya diperhatikan Lu Sam kembali menghela nafas. Ai, orang mati di tempat lain tentu saja tidak bagus dilihat, tapi orang mati di sini sangat menarik. Tahukah kau, ada berapa banyak orang yang ingin datang kemari untuk melihatnya? Bila kau menampik untuk melihat, satu kesempatan emas kau lewatkan begitu saja, biarpun perkataan itu sedikit tak masuk akal, namun Lu Sam mengucapkan dengan bersungguh hati. Namun C. Syaoyan kembali menggeleng. Aku tak percaya, katanya, coba tanyalah pada Toko Chi, kau pasti akan percaya, kenapa aku harus bertanya kepadanya Toko Chi, seperti namanya, bukan saja selalu hidup menyendiri, dia pun sangat tergila-gila pada pedang. Oleh sebab itu peduli apa hubunganmu dengannya, pernah terikat hubungan apa dengan dirinya, jangan harap kau bisa memujuknya melakukan satu pekerjaan kecil sekalipun bagi dirimu. Aku pun pernah mendengar tentang tabiatnya, tapi kenyataan dia telah melakukan beberapa pekerjaan besar. Tahukah kau apa yang menjadi tujuannya? Tanya Lu Sam sambil tersenyum. Tidak, tujuannya tak lain karena ingin melihat orang mati di tempatku ini, ucap Lu Sam. Sebetulnya dia telah pergi meninggalkan aku, tapi sekarang dia telah balik kembali. Tidak, tujuannya pun karena ingin melihat orang mati di sini, biarpun dalam hati Ce Siowian sudah percaya bahwa apa yang dikatakan tak salah, namun tetap ujarnya, aku tak percaya. Orang mati apa bagusnya? Kenapa dia harus melihat orang-orang mati itu untuk kesetian kalinya Lu Sam menghela nafas? Padahal dalam hati kecil muka sudah tahu dengan jelas, buat apa mengatakan tak percaya lalu setelah tertawa getir, tambahnya, heran, mengapa kaum wanita selalu suka bicara lain di mulut lain di hati. Tidak, tiba-tiba Siowian ikut tertawa, karena wanita adalah wanita, sahutnya, bagaimanapun pasti berbeda dengan kaum pria, apalagi tak sedikit lelaki yang suka berbicara lain di mulut lain di hati, Lu Sam tertawa terbahak-bahak. Hahaha, bagus, bagus sekali, ucapanmu memang masuk akal, mendadak dia menarik tangan Siowian seraya berseru, mari, kuajak kau menjumpai seseorang, orang itu berada dalam peti mati di bagian tengah urutan ketiga, berwajah muram penuh cambang dan bertubuh kekar. Biarpun sudah mati lama, jenazahnya masih tetap utuh. Dilihat dari tampang mayat itu, dapat disimpulkan bahwa semasa hidupnya dulu, dia adalah seorang jagoan yang luar biasa. Di bawah jenazah itu dipenuhi dengan obat anti pembusukan dan dupa wangi, sementara di sisi tangannya tergeletak sebuah senjata gada gigi serigala yang amat besar. Gada itu begitu besar dengan gigi yang tajam dan putih seperti gigi serigala, jelas senjata itu merupakan senjata andalannya semasa hidup dulu. Hanya sekilas pandang C. Siowian dapat menduga senjata itu paling tidak mempunyai bobot 780 kati, bila lengannya tidak memiliki kekuatan dasyat, jangan harap senjata itu bisa digunakan dengan leluasa. Tahukah kau siapakah orang ini? Tanya Lusen. C. Siowian menjeleng. Tentu saja kau tak bakal tahu, usiamu kelewat kecil, ujar Lusen sambil menghela nafas. Tapi pada 10 tahun berselang, Tianlong si serigala langit Longhyong dengan mengandalkan senjata gada gigi serigalanya telah malang melintang di kolong langit, orang perselatan mana yang tak pernah mendengar namanya. Khususnya mereka yang menggunakan pedang, asal mendengar namanya, paras mereka pasti berubah hebat, bahkan kanak-kanak pun jauh lebih takut mendengar namanya daripada mendengar nama harimau. Mengapa kau mengatakan khusus orang yang bersenjatakan pedang? Tanya Siowian. Karena kedua orangnya tewas di ujung pedang orang lain, maka dia sengaja membuat senjata gada gigi serigala yang luar biasa beratnya, bahkan berlatih serangkai jurus serangan khusus, tujuannya tak lain adalah untuk mematahkan jurus pedang dari berbagai perguruan. Karena ilmu pedang mengandalkan kelincahan dan ringan, maka senjata semacam ini justru merupakan lawan tandingnya, setelah menarik napas kembali lusen berkata, dari lima puluh orang jago pedang yang paling ternama waktu itu, paling tidak ada sepuluh orang di antaranya yang tewas terhajar gada gigi serigala itu, bahkan Ching Hang Chu, salah satu dari empat jago pedang butong pun menemui ajalnya di tangan orang ini, Aku tak percaya, seru C. Siowian, kalau dia memang sangat liai, kenapa bisa mati di tangan orang lain? Lusen tidak menjawab, dia membuka kembali sepuluh buah peti mati yang berada di sisinya. Terlihatlah sepuluh sosok mayat membujur kaku dalam peti mati itu, meski semua mayat masih terjaga utuh, namun kematian mereka rata-rata sangat mengerikan sebagian besar batok kepala mereka terhajar hingga remuk. Ada pula dua mayat yang tulang iganya dihajar hingga patah, oleh sebab itu mayat itu terlihat paling utuh dan sempurna, namun justru malah kelihatan sangat menakutkan. Inilah kesepuluh orang jago pedang yang tewas di tangannya, sambil menuding mayat seorang tosu berkopiah kuning, kata Lusen, dialah Ching Hang Chu, salah satu dari butong sukyam yang memiliki serangan paling tajam dan paling mematikan, Kemudian sambil berpaling lagi ke arah C. Xiaoyan, tanyanya, sekarang kau sudah percaya, bukan C. Xiaoyan menutup mulut rapat-rapat, sepasang matanya terbelalak lebar, diawasinya mulut luka di atas tenggorokan si serigala langit yang mematikan itu tanpa bicara. Mendadak sambil tertawa dingin, serunya lagi, aku tetap tidak percaya, kenapa kau masih juga tak mau percaya kalau gada gigi serigalanya betul-betul mampu mematahkan berbagai ilmu pedang di kolong langit, mengapa pada akhirnya dia sendiri pun tewas di ujung pedang orang lain tak diragukan mulut luka yang mematikan di tenggorokan long hiong disebabkan oleh luka tusukan pedang. Jelas dia mati karena sebuah tusukan pedang yang mematikan. Pertanyaan C. Xiaoyan ini sangat telak, membuat orang sukar untuk menjawabnya mau tak mau lusem harus mengakui. Bagus, pertanyaan yang bagus sekali, pertanyaanmu sangat masuk akal, pertanyaanku masuk akal, jawabannya belum tentu masuk akal, E. J. Sinona. Belum tentu, belum tentu bagaimana yang masuk akal, belum tentu masuk akal, yang tak masuk akal, belum tentu tak masuk akal, kata lusem sambil tertawa-tawar. Tidak ada persoalan yang tidak berubah di dunia ini, oleh sebab itu belum tentu Tianlong yang mampu mematahkan ilmu pedang di kolong langit tak bisa mati di ujung pedang orang lain. Apa penyebab kematiannya dia mati di ujung pedang orang? Karena di sini telah kedatangan seorang jago yang gila pedang dia telah melakukan penelitian hampir tiga tahun lamanya atas jenazah dari kesepuluh orang jago pedang itu, dari mulut luka yang mematikan di tubuh mereka, ia berhasil mempelajari setiap gerakan, setiap jurus dan setiap arah yang menjadi sasaran serigala langit. Kemudian di dari perubahan jurus pedang mereka, ia berhasil menciptakan care yang paling jitu untuk menghadapi gada serigala langit. Oleh sebab itulah tiga tahun kemudian dia baru menantang serigala langit untuk berduel, ternyata tak sampai sepuluh geberakan, dia berhasil menghabisi nyawa serigala langit di ujung pedangnya, C. Xiao Yan tidak bicara lagi, tentu saja di atau siapakah orang yang dimaksud Lu Sam sebagai jagoan yang tergila-gila dengan pedang kini dia pun sudah tahu mengapa Toko Chi khusus datang ke sana untuk menonton orang-orang mati yang memuakan itu. Kembali Lu Sam menambahkan, bagi seorang berpengalaman, tidak sulit baginya untuk melihat jurus silat yang digunakan lawan dari mulut luka yang mematikan, bahkan perubahan jurus, posisi waktu menyerang, arah yang menjadi sasaran, kekuatan maupun kecepatan serangan pun semuanya dapat diprediksi secara tepat, kepada Xiao Yan tanyanya kemudian, percayakah kau aku tak percaya? Jawab Xiao Yan sambil tertawa. Padahal kau sudah tahu kalau di hati kecilmu seribu bahkan sejuta kali sudah percaya meski di mulut tetap mengatakan tak percaya, kenapa masih bertanya terus Toko Chi memang gila pedang. Bila ia tahu di dunia terdapat manusia seperti si serigala langit Long Hyong, tentu saja ia tak segan mengorbankan segalanya untuk mengalahkan dia, bahkan mengalahkan dia dengan menggunakan pedang. Oleh karena itu dia bahkan tak segan melanggar prinsip hidup sendiri, datang bekerja untuk manusia seperti lusam. Tapi begitu selesai dengan tujuannya, dia pun pergi tanpa pamit. Di tengah badai pasir dua tahun berselang, kiriman emas hilang di Bengalorang, Tigi mati dalam pertarungan, Xiao Hong pun nyaris terjebak di tengah gulun pasir ketika badai meredah, untuk pertama kali ia bertemu Poeng tapi kemudian ditangkap Suigin dan Witian Bong dan diantar ke dalam tenda misterius di tengah AC. Disitulah untuk pertama kalinya juga ia bertemu Toko Chi, saat itu Toko Chi baru saja terpenuhi keinginannya dan siap akan pergi, karena itu meski ia selalu hanya menonton saja tanpa campur tangan, tapi akhirnya tetap turun tangan menyelamatkan Xiao Hong. Tentu saja Witian Bong dan Suigin tak berani menghalangi, sebab waktu itu mereka sudah tahu orang ini sangat menakutkan, juga tahu dia tidak termasuk anggota organisasi tangan emas pimpinan Lusen. Peduli perbuatan apapun yang hendak dilakukan, tak pernah ada orang dapat mengurus dan mengendalikan dirinya. Waktu itu memang dia telah pergi, mengapa harus balik lagi? Apa tujuan kebalikannya kali ini? Benarkah maksud tujuannya demi melihat orang mati di tempat ini? Benarkah dia ingin mempelajari perubahan ilmu silat dari seseorang dengan mempelajarinya dari mulut luka yang mematikan di tubuh orang-orang mati itu, agar dia dapat membunuh orang itu? Kalau tempoh hari tujuannya adalah untuk membunuh serigala langit, siapa yang akan dibunuhnya sekarang? Xiao Hong, Xiao Hong yang nekat. C. Xiao Yan memandang Lusen, lalu ujarnya sambil tersenyum, padahal kau seharusnya mengerti, biarpun aku mengatakan tak percaya, padahal dalam hati kecilku, aku telah mempercayainya 100%, Lusen ikut tertawa. Jadi kau telah mempercayai perkataanku tidak percaya, C. Xiao Yan mengedipkan matanya, senyuman nona ini tampak lebih manis dan menawan. Sepatah katapun aku tak percaya, sengaja Lusen menghela nafas panjang. Kalau begitu kau tak perlu menuruti perkataanku, tak usah melihat enam sosok mayat lagi, C. Xiao Yan sengaja cemberut. Tentu saja aku tak akan melihatnya, tak akan melihat sekejap pun, karena, setelah tertawa manis, terusnya, karena aku telah melihatnya sangat jelas, sejak kapan kau melihatnya di saat mulutku berkata tak akan pergi melihatnya, kenapa aku tak tahu ketika seorang gadis ingin melihat orang lelaki, mana mungkin gak akan membiarkan seng lelaki mengetahuinya, tapi mereka sudah mati, biar sudah mati pun mereka tetap lelaki, C. Xiao Yan tertawa cekikikan, dalam pandangan kami kaum wanita, lelaki tetap lelaki, peduli dia masih hidup atau sudah mati, kontan Lusen tertawa terbahak-bahak. Hahaha, bagus, bagus sekali, umpatan yang bagus, C. Xiao Yan tidak tertawa lagi, tiba-tiba parasnya berubah jadi amat serius, aku benar-benar telah meneliti ke enam sosok mayat itu, bahkan telah menemukan sebuah kejadian yang sangat aneh, kejadian apa ternyata mulut luka di tubuh ke enam sosok mayat itu sama satu dengan lainnya, ketika bicara sampai di situ, dengan cepat Xiao Yan membuat koreksi, bukan ke enamnya sama, tapi nomor tiga sama dengan nomor empat, nomor tiga belas sama dengan nomor empat belas, nomor dua puluh tiga sama pula dengan nomor dua puluh empat, bukan hanya letak mulut lukanya sama, bahkan jurus serangan mematikan dan tenaga yang digunakan pun sama. Jelas memakai ilmu yang sama dan arah yang sama pula, apakah berasal dari orang yang sama tidak? Bukan dari orang yang sama, lanjut Xiao Yan, karena orang yang membunuh bukan berasal dari orang yang sama, maka aku baru merasa keheranan, maka sekarang aku baru paham sejelas-jelasnya, apa yang kau pahamika suruh nomor tiga dan rekannya membunuh Xiao Hong tak lain karena ingin mempelajari jurus pedang Xiao Hong, oh, ya kembalinya Toko Chi kali ini tak lain tujuannya untuk menghadapi Xiao Hong, ujar Xiao Yan lebih jauh, sebab aku telah mewariskan seluruh intisari ilmu pedangnya kepada Xiao Hong, padahal dia tidak tahu banyak tentang ilmu pedang yang dimiliki Xiao Hong, setelah berhenti sejenak, kembali lanjutnya. Namun setelah dia mempelajari mulut luka yang mematikan di tubuh ketiga sosok mayat itu, keadaan pun jadi berbeda, jadi maksudmu, sekarang dia sudah memahami seluruh ilmu pedang yang dimiliki Xiao Hong. Xiao Yan tidak langsung menjawab pertanyaan itu, hanya ujarnya, kau mengirim nomor empat dan rekannya untuk membunuh Toko Chi karena kelompok ini memiliki ilmu silat yang mirip dengan kelompok yang kau kirim untuk membunuh Xiao Hong. Kini Toko Chi dapat menggunakan kera yang sama dengan Xiao Hong untuk membunuh kelompok pembunuh ini, dari sini dapat disimpulkan bahwa tidak sulit baginya untuk membunuh Xiao Hong, selama ini Lu Sam hanya mengawasinya terus tanpa bicara. Tadi dia telah melihatnya sangat lama, dan sekarang kembali dia melihatnya lama sekali. Dia mengawasi dari ujung rambutnya yang hitam pekat, jidatnya yang lebar hingga sepasang sepatunya yang kecil munggil, kemudian baru menghela nafas panjang. Heran, kenapa Xiao Hong membiarkan seorang wanita macam kau pergi meninggalkannya, sambil menggeleng Lu Sam menghela nafas, aku tak tahu, sebetulnya dia itu telur busuk? Atau seekor babi sebenarnya aku pun tidak tahu mahluk seperti apakah dirinya itu, kata Xiao Yan masih tertawa. Dan sekarang-sekarang aku telah memahaminya, kata Xiao Yan lebih jauh, pada hakikatnya dia bukan mahluk apa-apa, dia itu orang, orang mati.